Pemirsa 9 korban kecelakaan maut truk trailer menabrak menara telepon seluler di Bekasi, Jawa Barat hingga kini masih dirawat di rumah sakit. Sebagai besar korban adalah siswa SD Kota Baru 2 dan 3 Bekasi. Sejumlah korban kecelakaan maut truk trailer menabrak menara telepon seluler di Kota Bekasi, Jawa Barat hingga saat ini masih dirawat di rumah sakit Ananda, Kota Bekasi. Tujuh di antara korban dirawat adalah anak-anak SD Kota Baru 2 dan 3. Sementara dua korban lainnya adalah pria dewasa. Pihak rumah sakit saat ini melakukan operasi lanjutan kepada supir truk yang terluka pada bagian mata. Akibat truk yang dikendarainya tertimpa menara telepon seluler yang roboh dihantam truk trailer. Orang itu ada timtakan operasi pedang tulang, kemudian satu orang lagi akan ada timtakan karena ada luka di mata. Jadi total 5 orang yang perlu timtakan. Pasca kecelakaan maut terdapat 23 korban yang dievakuasi ke rumah sakit Ananda. Tiga meninggal dunia dan 11 korban luka ringan diberbolehkan pulang. Sementara itu PT. Jasara Harja telah memberikan santunan kepada keluarga korban kecelakaan. Alibaris korban meninggal diberikan santunan sebesar 50 juta rupiah. Sementara korban luka mendapatkan uang perawatan sebesar 20 juta rupiah. Seluruh santunan sudah kami transfer ke kemarin sore, sudah masuk ke rekening masing-masing hari warga sore. Dan untuk yang lupa luka kami sudah memberikan dari kemarin tim segera bergerak dan memberikan jaminan kepada rumah sakit. Kecelakaan maut ter-trailer menabrak menara telepon seluler di Jalan Sultan Agung Ramapasung, Kota Bekasi, Rabu Pagi menewaskan 10 orang dan mengakibatkan 23 orang luka-luka. Kecelakaan maut ini dalam penyelidikan aparat polres Metro Bekasi Kota. Dari Kota Bekasi, Jawa Barat, Rahmadi Dayat, AINews, melaporkan.